Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi Corona yang berada di sekitar kita, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang makasih, terima kasih atas segala karunia dan berkatmu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firmanmu, mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firmanmu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Masmur 98 ayat 1-2 dan akan dibacakan oleh Vino, salah satu murid pra-remaja GKJ Condong Catur. Monggo, Mas Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Masmur 98 ayat 1-2. Masmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Vino. Tema pada renungan pagi hari ini adalah Gita Surga Bergemar. Tradisi dan kebiasaan umat Kristiani di berbagai negara dalam merayakan kelahiran Sang Juru Selamat memang beragam. Bangsa Ukraina memasukkan banyak unsur yang indah dalam perayaan Natal yang mereka lakukan. Adakalanya, mereka meletakkan beberapa helai jerami di atas meja makan pada saat makan malam untuk mengingatkan mereka pada palungan di Bethlehem. Bagian lain dari perayaan Natal yang mereka selenggarakan, melukiskan peristiwa-peristiwa pada malam kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia. Ada sepenggal doa Natal yang dipanjatkan, kemudian ayah sebagai kepala rumah tangga akan memberikan salam dengan ucapan, Kristus telah lahir. Seluruh keluarga lalu membalasnya dengan menjawab, mari kita muliakan dia. Di negara Meksiko, anggota gereja mengenakan pastorelas atau drama gembala untuk menceritakan kembali kisah Natal. Musim Natal Meksiko dimulai awal Desember dengan las posadas, pawe religius yang menghidupkan kembali perjalanan Maria dan Yusuf. Bunga poinsettia merah cerah juga digunakan dalam pengaturan liburan untuk dekorasi di seluruh negeri Meksiko. Lalu di negara kita, di Indonesia, suasana malam Natal di Ambon sangat istimewa. Tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur, dari kejauhan, dari arah perlabuhan, terdengar suara peluit kapal-kapal yang berlabuh secara serentak. Lonceng gereja berdentang dan suara puji-pujian dari hampir semua penjuru. Dimeriahkan juga dengan bunga api segala bentuk di langit. Malam itu pula, biasanya keluarga berkumpul di rumah keluarga tertua. Berdoa bersama, kemudian saling mengucapkan Selamat Natal. Kadang juga langsung ke rumah tetangga terdekat. Malam itu seolah kita merasakan seolah-olah malaikat-malaikat surga juga ikut bernyanyi memuji memelihakan kebesaran kasih Tuhan yang tak terbatas untuk kita, manusia berdosa. Sukacita memenuhi bumi dan hati umat kristiani. Karena berita indah menjadi nyata, yaitu keselamatan bagi orang-orang berdosa. Pemasmur juga menuliskan, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan bersorak soreleh bagi Tuhan. Hei seluruh bumi, bergembiralah, bersorak soreleh, dan bermasmurlah. Kita surga bergema, lahirlah raja mulia, damai, dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah, serta permaklumkan kabar baik, lahir kristus, terang ajaib kita surga bergema. Lahir, raja mulia, yang artinya sebagai orang percaya, kedatangan sang raja damai, Yesus Kristus, membawa berita sukacita, kita adalah istimewa, karena kita sebagai anak-anak Allah, yang sudah diselamatkan untuk memberitakan kabar baik, dan menerima janji-janji Allah. Anugerah Allah yang terbesar, dan kehadirannya bagi manusia melalui kelahiran Yesus, yang membawa pengharapan dan sukacita. Mari kita belajar, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam kehidupan, serta untuk kebaikan setiap orang yang berkenan kepadanya. Sang Juru Selamat telah datang dengan membawa pengampunan dan harapan, dan dia layak menerima setiap penyembahan yang dapat kita berikan baginya. Kiranya, setiap orang yang mengalami keajaiban anugerahnya, yakni hidup yang kekal, akan bergabung dengan suara-suara malekat, dan bala tentara surga yang berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, itulah sukacita yang harus selalu ada di dalam hati kita, bukan hanya pada malam Natal, tapi selama-lamanya. Siapkanlah hati kita, bermasmurlah, dan mari kita proklamasikan kedatangan Kristus, Juru Selamat umat manusia. Amin. Mari kita tutup perenungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Mamukan kami untuk belajar memaknai kehadiran-Mu lebih mendalam sebagai anugerah Allah yang terbesar, yang turut bekerja dalam segala hal, dalam kehidupan, serta untuk kebaikan setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya, kedatangan Sang Raja Damai Yesus Kristus membawa berita sukacita dan pengharapan bagi kami semua. Selepas ini, kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari, iringi dan pimpin kami, agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.